Ada tujuh aturan dasar dari investasi. Aturan dasar nomor satu, yang pertama adalah Anda bekerja untuk pendapatan seperti apa? Karena pendapatan ada tiga. Aturan dasar yang kedua, yaitu ada tiga tipe income, yang pertama adalah active income, yang kedua adalah passive income, yang ketiga adalah portfolio income. Sehingga aturan dasar nomor dua adalah mengubah pendapatan aktif hasil keringat menjadi pendapatan portfolio atau pendapatan pasif dengan cara se-efisien mungkin. Ini aturannya. Artinya dalam bahasa muda saya mengatakan adalah bagaimanapun juga semua kita berada dalam keadaan kiri, betul? Dan di mana selama ini adalah kita hasil keringat, betul? Active income kita, betul? Dan kita akan untuk merubah portfolio atau pasif income. Itu keywordnya Pak Ibu. Ini aturan yang kedua. Active income, hasil keringat, dirembah menjadi passive income atau menjadi portfolio. Active passive income itu berupa apa? Bisnis, royalty, affiliate marketing, dan segala macam. Portofilio berupa capital gain, saham, stock, collection, ataupun current, segala macam. Jadi kita banyak banget masalah portfolio income. Ini banyak masalah property, segala macam. Saya tidak bicara tentang ini. Jadi bisa nanti, Anda punya portfolio income, jadikan active income juga bisa. Oke, next. Artinya nomor tiga adalah, mengamankan pendapatan hasil keringatmu dengan jalan membeli atau join suatu sekuritas yang Anda harapkan mengubah hasil keringat menjadi pendapatan pasif atau pendapatan portfolio. Artinya adalah nomor tiga ini, kenapa kita penting kemarin itu Anda semua mendaftar di sekuritas. Yang lain-lain kita kemarin saya pakai pintar laku, betul? Sebab disitulah tempat pengamanan. Kan tadi pengen uangnya A, aman. Ini dia, keywordnya Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.